Halo teman-teman semua, hari ini Senin, tanggal 9 September 2024 kami dari kantor hukum Siagian Ranggaboro bersama saya, Gui Ranggaboro dan rekan saya, Bapak Arti Kutra kami adalah kuasa hukum yang ditunjuk oleh Mas Fadel dan keluarga besarnya untuk melakukan klarifikasi seputaran isu yang tidak benar mengenai masalah kehabilan loli yang mana bertampak berpada Mas Fadel dan keluarga besarnya jadi, dengan isu yang beredar ini tentunya sangat mengesahkan pihak Mas Fadel dan keluarga dimana Mas Fadel dituduhkan hal-hal yang tidak menggangga atau tidak benar jadi, dengan ini kami ingin melakukan klarifikasi kemudian bantahan dan sekaligus juga simbawan kepada teman-teman semua jadi, kami mau tegaskan bahwa isu mengenai kehamilan tersebut adalah isu yang tidak benar yang mana loli telah melakukan klarifikasi melalui akun Instagramnya sendiri bahwa saudari loli tidak pernah hamil berikut kita tampilkan buktinya Halo semuanya, aku disini mau membuat video klarifikasi tentang isu-isu yang tidak benar, yang sudah disebarluaskan oleh beberapa akun, baik akun yang aku kenal ataupun yang tidak kenal aku disini ingin menegaskan bahwa aku sama sekali tidak hamil dan semua berita-berita yang disebarluaskan itu semuanya fitnah dan udara terlaluan dan kelewatan banget aku selama ini sama Fadel selalu menjalani hubungan yang baik-baik aja positif-positif aja, tidak pernah melakukan hal-hal yang negatif ataupun yang buruk, seperti misalnya berhubungan intim ataupun hamil itu tidak pernah sama sekali dari bukti yang tadi kita sudah lihat sudah jelas bahwa isu mengenai kehamilan tersebut adalah isu yang tidak benar jadi yang perlu dipercaya itu ya seharusnya orang yang bersangkutan bukan orang-orang yang menyebarluaskan hal-hal yang tidak benar loli sendiri sudah mengklarifikasi bahwa isu tersebut tidak benar jadi teman-teman harusnya stay nih kepada bukti yang paling jelas yaitu mana orang-orang yang bersangkutan dengan itu yaitu loli dan mas Fadel sendiri bukan malah percaya kepada isu-isu yang disebarluaskan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab kami juga ada catat beberapa poin ini bahwa terkait dengan akun-akun yang menyebarluaskan hal-hal tidak benar tersebut kami menduga bahwa ini ada ajang untuk memanfaatkan momen dimana isu-isu ini dipakai untuk mencari makan biar orang ini tenar, kayak gitu jadi si terduga oknum ini merasa ya dia akan tenar dengan hal tersebut ya kalau kami himbau, gak usah lah cari-cari makan dengan cara-cara begitu carilah makanmu dengan cara-cara yang positif bukan malah menyebarluaskan isu-isu yang negatif apalagi isu-isu yang tidak benar dan tidak sesuai dengan faktanya, kayak gitu kemudian kami juga memperingatkan bahwa terhadap akun-akun tersebut yang sudah menyebarluaskan hal-hal yang tidak benar untuk stop melakukan hal tersebut karena apa? pihak keluarga Mas Fadel dan Mas Fadel sendiri punya hak untuk melakukan upaya hukum terhadap hal tersebut oleh karena itu ya teman-teman stoplah melakukan hal-hal kayak gitu saya serahkan ke katanya Mas Ardi Putra saya ulangi kembali dan saya tegaskan bahwa kami ini dari kantor hukum syargaan Raga Boro ini ditunjuk oleh Mas Fadel dan keluarga besar Bajide untuk membantu mengklarifikasi dan meluruskan isu-isu yang meredar serta menghibal kepada seluruh netizen yang baik Mas Fadel kenal atau tidak kenal yang Mas Fadel tahu atau tidak tahu bahwa setiap apa yang dituliskan apa yang dikatakan, apa yang dilempar ke luar itu ini negara hukum ya, kita bicara masalah hukum bahwa setiap yang terjadi itu ada koridor-koridor yang disiapkan oleh negara kita untuk istilahnya memberikan efek jeral untuk mereka jadi untuk para netizen, sebenernya awalnya Mas Fadel ini gak terlalu ini ya, tapi isu ini sudah terlalu lebar sampai menyangkut ke keluarga besar jadi sudah sangat meresahkan dan nama baik keluarga besar ini tercoreng karena ini saya himbau kepada akun-akun yang memang merasa yang menyebarkan hal-hal yang tidak benar di Indonesia itu ada undang-undang ITE-nya bahwa dia bisa ya pencemaran nobahi ada juga terbuat atau tidak menyenangkan segala macam banyak-banyak hal yang yang nanti akan kita bahas lebih lanjut tapi hukumannya 4 tahun lah ya buat orang-orang yang memang sudah siap untuk masuk kesana dan kita juga sebenernya tidak terlalu tidak terlalu maswadah dan keluarga kalau tidak sampai masuk ke ranah keluarga besar ini tidak akan sampai terbaru ini makanya kami disini datang untuk mengklarifikasi segala macam isu yang beredar dan meminta dan menghimbau kepada semua orang netizen yang kenal baik dengan aswadah atau lori atau siapapun stop ini sudah terlalu bersahkan bahkan sampai sudah masuk ke ranah keluarga besar dan kita juga sedang mengumpulkan beberapa bukti yang memang akan kita tunjukkan untuk ke arah sana dan makanya supaya ini tidak terlalu melebar nanti kita akan sampaikan juga bagaimana prosesnya seperti apa akan kita lanjutkan ke ranah hukum dan juga makanya kita menghimbau untuk netizen itu lebih bidak lah ya dalam bermedia sosial karena menurut kami dari pihak lawyer juga keluarga sudah sangat dilugikan karena mas wadah ini juga ya menurut kami kontennya konten-konten baik hanya ngeden dan segala macam tidak ada ranah-ranah yang menyentuh menyingkirkan orang lain lah makanya kami disini mau mengklarifikasi dalam hibau untuk stop karena ada koridor hukum yang akan dilalui kalau sampai memang sudah tidak bisa dihimbau lagi ya kita akan maju ke ranah itu nah untuk isu yang beredar akan langsung diklarifikasi oleh mas wadah secara singkat boleh mas wadah ini jadi ada beberapa point yang udah gue catat disini jadi selama ini gue diam setiap manusia punya kesabaran pastinya dan ada batasnya ya jadi buat kalian semua yang ada disini yang udah menghujat gue udah lewat batas disini gue kalian tau kan konten gue hanya dance gak pernah ganggu orang gak pernah nyenggel orang gak pernah nyolek orang tapi kalian menghujat gue berani menyebarkan berita yang tidak benar berani makanya disini gue kalifikasi gue ingin ngebahas tentang yang kemarin lagi banyak banget beredar ya isu buruk tentang hamil tentang 400 juta lah tentang berita-berita yang gak bener itu gue pengen bahas sekarang jadi udah gue tulis ya poin-poinnya disini gue speak up disini bukan semata-mata gue pacarnya Loli bukan gue speak up disini gue pengen lihat hati nurani kalian itu masih ada apa enggak karena disini yang kalian ujat itu Loli perempuan semua yang ujat Loli kebanyakan perempuan yang gue lihat jadi kalau kalian sebagai perempuan apakah kalian mau dilakukan seperti Loli karena disini bukan hanya Loli yang tenang tapi keluarga gue orang tua gue abang gue bapak kakak ipar semua kena keponakan gue yang gue taruh di story aja itu kena kalian ujat kalau kalian digituin mau gak kalau kalian dihujat seperti itu keluarganya mau gak kalau lu ujat gue itu oke gue gak pernah memperdulikan itu tapi lu udah nyangkut ke keluarga gue dan Loli disitu jadi disini gue juga minta tolong kepada kalian untuk stop menyebarkan isu-isu hoax isu-isu yang tidak benar jangan benar ya tadi jangan cari makan dari isu-isu yang tidak benar dan isu itu isu itu semua tidak benar jadi buat gue sih itu aja ya jadi kami ingin menghimbau juga jadi kan tadi sudah dibahas oleh rekan saya bahwa terhadap si penyebar atau yang membuat isu tidak benar ini ada hukumnya juga kepada para netizen yang komentar-komentar tidak benar kemudian netizen-netizen yang mendistribusikan atau menyebar luaskan ini isu yang dibuat tidak benar itu juga ada hukumnya dan teman-teman netizen saya himbau juga lebih berbijak-bijak lah dalam menggunakan media sosial kalau ada isu yang beredar coba cari faktanya benar-benar jangan langsung main percaya jangan gampang percaya dengan isu-isu sekarang ini karena banyak orang yang di saat ini menggunakan berita yang tidak benar untuk mencari makan ini orang-orang yang menyebar isu ini ini jelas mereka ya patut kami duga lah bahwa mereka mencari menyebar luaskan isu ini untuk mencari makan dan saat merugikan orang lain betul makanya ya kami hibau toh komentar-komentar yang positif kemudian berita-berita yang positif itu lebih baik dan lebih enak didengar mas Fadel dan Loli punya masa depan disupport lah disupport dengan hal yang baik bukan malah mengikuti isu-isu yang buruk ya gitu ya teman-temannya jadi demikian himbawan dan klarifikasi dari kami semoga teman-teman dapat terserahkan pikirannya dan dapat berubah dari tindakan-tindakan yang buruk jadi gitu ya teman-temannya klarifikasi dan himbawan serta bantan dari kami hari ini mungkin dari mas Fadel Pak Adi gak ditambah dijak-injaklah bermedia sosial itu aja sih kalau menurut saya kalau menurut saya sih udah cukup